Kita termasuk dalam bagian yang paling penting, yang disebut dengan konsep 3R. Saya tanya sama si Farah, sebetulnya problemnya ini gimana sih sebetulnya? Mas bayangin deh tentang piramid. Kita itu piramid kan seperti ini, kita itu ada di atas. Nah masing-masing itu berpikiran, yang penting saya buang sampah di tempat sampah, saya nggak jorok, pokoknya selama sampah nggak ada di depan mata, itu rata-rata orang-orang udah happy, udah kayak begitu. Nah piramidnya seperti ini, masing-masing dari kita kayak begini, termasuk saya. Nah akibatnya apa? Akibatnya adalah yang paling ketekan itu yang bawah. Yang bawah itu adalah sampah dari kita terkirim sampai ujungnya itu adalah tempat pembuangan sampah akhir. Atau ujungnya itu adalah sungai, laut. Nggak kerasa, tapi kita berkontribusi gitu terhadap pengolahan sampah yang tidak bertanggung jawab atau kurang ideal. Bayangkan lagi bahwa dengan paradigma yang baru, kita harus membalik piramid tadi. Jadi piramidnya sekarang yang paling lebar ada di atas. Orang-orang yang berubah paradigmanya, itu kemudian ada di piramid yang paling lebar. Nah artinya gimana? Di piramid yang paling lebar ini, segmen pertama itu adalah reduce. Reduce itu the most important, sebetulnya. Karena sudah langsung dinikmati gitu oleh lingkungan, kalau kita bisa mereduce. Contoh, kalau kita nanti bisa membuat vapor-vapor, membawa botol minum seperti ini, itu keren. Jadi bayangin ya, misalnya kayak saya kalau misalnya ada acara kayak Fave Meat, atau kayak saya bicara ada acara keluarga, botol-botol gelas, air mineral yang gelas gitu. Itu kita buka minum, buka minum, buka minum. Satu hari itu bisa banyak yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi dengan botol seperti ini, itu langsung bisa di-reduce. Langsung yang namanya lingkungan itu merasakan keuntungannya. Satu orang aja berhasil pindah paradigmanya, memakai piramid terbalik, ini keuntungannya luar biasa. Lalu bagian kedua di dalam piramid itu adalah reuse. Otomatis dengan misalnya botol seperti ini, kita pasti reuse, reuse, reuse kan. Otomatis selain mereduce, dengan cara reuse, itu impact-nya juga luar biasa. Baru kemudian recycle. Bahan-bahan yang bisa di-recycle itu bisa dihancurkan, dipecah lagi, terus kemudian dibikin barang yang baru. Itu recycle. Jadi tiga era itu adalah reduce, reuse, dan recycle. Nah semua ini berkaitan sama lifestyle-nya kita. Lifestyle ini yang harus menjadi identitas vapor di Indonesia. Menjadi identitas toko-vap di Indonesia. Ada ide bagus tuh? Balikin botol. Balikin botol, besok kita bicara tentang waste journey-nya, perjalanannya. Dari mulai collection, sampai dia bisa dimanfaatkan ulang, mungkin sampai saat dia di-recycle dan report.